Soalnya kalo gue yang coba doang, rata-rata gue udah prasoba, jadi kayak agak seru gitu kan. Jadi aku bawa manusia purubah satu ilunya. Kalo udah muntah ga bisa-ga bisa. RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Menta itu apa? Kenak mentai. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita mau makan apa? Makanan. Makanan apa? Makanan viral. Oh, tuh banget lo inget. Jadi aku tulisin disini makanan-makanan viral selama pandemi yang menurut gue. Terus kalo misalnya lo ada kepikiran yang kayaknya belum gue tulis, lo bilang aja ya. Sorry. Oke. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa-lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe gratis. Dan langsung aja kita pilih menu-nya. Oke. Jadi ini ada menu-menunya disini nih. Ini makanan beratnya. Terus ini kayak cemilan-cemilannya. Terus kita harus cobain semua. Mau sarapannya apa? Yaudah, gue ikutin aja deh. Kalo madu buku, gue pernah liat madu buku. Oke, kita cobain madu buku dulu ya. Buat cemilan sebelum sarapan. Ini kayak madu bukunya, buat snacknya. Nah, makanan beratnya apa biar kalian nanti dipesan atau dibikin? Yang ini harus sekarang nih kalo ini. Kopi itu harus sekarang. Soalnya nanti kita ga bisa tidur. Oh yaudah. Makanan beratnya apa nih? Yang ini aja kali ya, yang lain kayak gue sebenernya yang lain gue ga yakin viral atau engga. Yaudah, yaudah. Oke guys. Jadi kita bakal makan kayak roti gitu. Roti yang tebel banget terus sempet viral gara-gara ada cewe yang mau makan. Tapi katanya gamuat di mulut. Abis itu banyak yang cobain gitu. Kalo aku sih, aku jujur udah pernah cobain sama makanan viral ini. Karena aku kepo. Kalo lu hampir ga pernah cobain kan? Banyak banget yang belum berarti ya? Iya, makanya gue ajak lu. Soalnya kalo gue, gue udah pernah cobain hampir semua. Oke, oke. Sekarang kita akan pesen dulu sambil kita cobain madu dan juga kita bikin kopinya. Nggak bikin sendiri kopinya? Iya. Oke. Tadaaa! Jadi, ini aku udah bikin waktu itu di video Tiktok aku. Rata-rata makanan-makanan yang viral tuh dari Tiktok ga sih ya kan? Iya. Dan ini yang baru, belom gue cobain tuh. Udah berkurang sedikit. Oke, terus ini dibuka. Jadi makannya dibuka. Terus ini kayaknya masih ada segelnya gitu deh Ya ini gara-gara udah berkurang jadi susah guys Coba ya ini ya Nah ya penjat sampai keluar agak banyak Abis itu gigit Nah Nah ya gigit 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 Ini gara-gara udah lumayan lama Jadi agak keras banget ya Wow kita coba ya Aduh kok ini lagi Turun lagi langsung Ini juga Juku udah tau sih Wih 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 Ais lu kok makan beratangan banget sih Ya putus Gimana rasanya Rasanya kayak madu Langsung lumer sih Agak useless ya Iya cuman jadi dingin Cuman satisfying pas dipencet Iya pas awalnya nih Pas udah tahap kedua udah gak bisa dipencet sumpah Bisa sih tapi susah banget luarnya Iya langsung kikit langsung kikit langsung kikit Aduh jempol gue sakit Gue ambil kisiu bahasanya dulu Jujur makan-makanan viral emang agak-agak gabut gini kadang Sebetulnya rasanya enak Cuman kayak ribet gitu loh Jempol gue tuh sampe sakit Sebenernya gak seribet ini Soalnya masih 12 jam Coba bayangin kalau misalnya pencetan gak usah pake effort-effort banget Biasa aja ya Kayak agak-agak gak guna ya Sebetulnya kayak muncul gitu satisfying gitu loh Iya Karena biasa maduan langsung lumer gitu kan Oke guys jadi itu dia makanan viral pertama Sekarang kita akan bikin dalguna kopi Oke kita bikin dulu dalguna kopinya Oke guys jadi sekarang kita mau bikin kopi dalguna Dan bagian-bagian yang dibutuhkan itu ada gula pasir 2 sdm Kopi yang tanpa empas 2 sdm Dan disini ada air es 2 sdm Tapi dulu tuh aku bikinnya pake air anget Cuman tadi baru aku nonton tutorial di Youtube Katanya pake air dingin lebih bagus Oke jadi ini kita pake gula yang halus Karena pake air dingin 2 sdm Ini tuh 2 sdm Iya Kira-kira Terus kopi tanpa ampas Lalu 2 sdm air dingin Diaduk-aduk gitu Nih aduk-aduk Nanti dia bakal jadi ngembang gitu Tapi lu beneran gak pernah ngeliat ini Enggak Saya tinggal disebar Gini nih contohnya nih Gila muncuran semua Kalo kayak lu Gila kan muncuran semua tuh Waduh Iya tapi kalo kayak lu lama banget Ya makanya anda tarik Mending anda tarik kabel untuk dicolok Sekarang sudah ada teknologi namanya mixer Oke 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 Mixer nya baru selesai disiapin tapi kayaknya udah jadi Wih udah wih Tapi ini belum sih Kita aduk pake mixer ya Terus dalgona yang berhasil Itu dia ngateng dalam Sekarang lu dekor juga Masa tutorial awal yang bener-bener viral di tiktok ya Dia ngocok dalgona nya pake apa tau gak Sendok Iya pake sendok Itu lu tau Gue nebak Terus orang-orang ngikutin pake sendok Terus kayak orang-orang marah-marah gitu Kalo pake mixer mending pake air panas aja sih Tapi kalo misalnya gak pake mixer ya Mending kalian pake air dingin Soalnya tadi cepet banget ya jadinya Soalnya pas aku bikin gak secepet ini Gila gue punya banyak banget Iya makanya gue Tuker aja deh kita punya Gue gak bisa Gue gak bisa Gue sama lambung Ini kopinya strong banget sih walaupun kayak gini Oke kita pindah kesana ya Oke guys jadi ini kayak gini bentuknya Biasa tuh orang bisa kayak sampe setengahnya Atau kayak banyak banget gitu Ini kita dikit aja Karena kita berdua gak bisa minum kopi ya Kalo bisa minum kopi kita berdua tidak bisa meram Cobain dulu deh ininya Dikit aja Makanan kiral tuh kayak gini Rasanya rasa kopi banget Sampai ada asamnya dikit ya Jadi aduk nih Iya aduk Enggak bisa diaduk juga Emang susah Mending lu gak usah aduk terlalu rata Minum aja weh Kenapa? Biar kopinya gak terlalu banyak Oh iya Oke kita aduk Oke guys kita cobain ya Dia tuh masih gak nyatu Gue cukup deh segini aja setengah Gak nyampe setengah mulai Gimana review dong Rasanya itu Ih kayak kopi biasa Cuma cara-cara bikinnya unik gitu ya Iya Kayak ada foam-foamnya gini Biasa kan kopi gak berfoam gini kan Terus rasanya sih sebenernya kayak Kayak kopi susu Tapi kopi susu yang enak gitu Yang mahal gitu gak sih Iya Gak yang kayak sasetan gitu Manisnya juga dikit Bener-bener Gimana jadi? Enak gak? Enak Tapi agak-agak useless gitu ya sebenernya Kenapa gak langsung dibikin aja? Karena unik Kayak bisa dibikin lapisan gitu loh Oke guys Jadi ini dia Minipun pertama Sekarang kita bakal tunggu Makanan yang lain Yang udah kita pesen Bakal datang Oke guys Jadi ini dia Main course-nya hari ini Jadi ini Roti yang Katanya Gak muat Tapi emang ada orang yang mulutnya kecil sih Emang gak muat Jadi ya sebenernya gak salah juga Kalau jempol nih ya Jempol Jadi berbandingnya sama jempol Gue gak pake kacamata lagi Pokoknya kayak gini ya guys Tebel sih tebel Ini bukan roti yang kayak sandwich biasa Roti yang tebel gitu Terus dia pesen yang egg mayo Aku yang shrimp truffle Iya nih tuh tuh Pokoknya sama mulut gini tuh Iya sih tebel sih Sekarang kita harus makan Satu gigitan gitu Ih najis banget sih lu Oke guys Mari kita makan Hmm Muat Bebetan Cuman Bebetan Hmm Bebetan Muat terba Lu muat kan Semuat Hmm Enak Ini enak loh Enak-enak Cuman kayaknya gue Harusnya pesen yang gitu deh Makanya gue bingung lu Kenapa mau yang egg mayo Enak sih Hmm Ini ada dari berbagai Makan yang merek sih Tapi kita beli yang viral Eh enggak sih Sebenernya yang viral itu Jadi tweetannya Lumayan unik sih Gini Jadi itu cewek Makan Di salah satu coffee shop Yang punya kayak ginian Hmm Tapi yang viral itu merek ini Hmm Terus langsung Bener-bener langsung naik banget Kayaknya penjualan Soal semuanya pada cobain nih Tiktok Termasuk gue Yang enggak pernah beli toast Toast kayak gini Dan ternyata enak Hmm Ini soal sih lu enggak cobain yang ini Ini gue cobain belakangnya Kok dimisah nih Oh dimisah nih Itu masih terselamatkan ya Hmm Tentu Hmm Ini toppingnya enggak beli ya Tapi memang mahal sih Ada harga ada barang Hmm Apakah anda menyesal? Jadi ini dibikin kayak ini Kayak katsu-katsu gitu ya Dibasaknya Hmm Kayak tenbura Tenbura udang Cuman lebih empuk Kayaknya udangnya udah mencar gitu Nah sisanya Kagak ada toppingnya Tapi walaupun dapet yang ujung Tetap berasa kan Bukan kayak kadang-kadang kan sendus ada yang kayak Tengahnya doang enak Pinggirannya enggak enak Ini pinggirannya juga tetap enak Soalnya luarnya juga berasa Dalamnya juga Ada kayak Mayo-mayonya gitu Hmm Kalau menurut gue Ini tuh lebih berasa Dibanding Dibanding yang gue makan Hmm Tapi sama enak Enak ya Kosong Jadi dia motongnya enggak sampai ujung ya Hmm Biar enggak putus Biar gampang kali ya Kalau makan Enak sih ini enak Oh iya Soalnya kalau misalnya gak kayak gini Kadang-kadang suka rumair-rumair gitu ya Iya bener Denius sih Oke guys Jadi itu dia syaratannya Sekarang kita bakal Siapin makanan buat Makan siangnya Bye bye Oke guys Jadi ini adalah Makanan viral selanjutnya Acar bawang Jadi itu diviralin sama salah satu TikTokers luar negeri Namanya Lala Kalau gak salah Jadi dia tuh suka banget Makan acar bawang gini Bisa satu toples dia makan Nah Cara makannya Dikasih Sri Raja Katanya Lot Ini tuh apa? Sri Raja itu adalah Sri Raja tuh kayak saus Thailand gitu Chili sauce tapi Thailand Salah di cup Cup one cup Abis itu dikasih downtime Sebenernya downtime Gue gak gitu ngerasa Ada rasa downtime sih Lalu Kalau misalnya Di TikTok dikocok itu Karena dia langsung di wadahnya kan Cuman kayaknya Kalau di wadahnya waktu itu aku Gara-gara aku kurang suka Jadi gak gitu kemakan Jadi kayak gini aja deh Mau lebih banyak lagi gak ininya? Cukup kayaknya ya? Ya udah Sumpah Kalau lebih banyak lebih enak Percayalah Iya Iya Nah seperti itu Nah Cobain tiga-tiga ya Ini untuk kakak Ini untuk saya Di Lala itu makan satu toples Masa kita makan tiga-dua gak bisa? Enggak Gue satu aja Tiga Satu dulu Satu dulu ya Iya satu dulu Tapi kita harus habisin tiga-tiganya ya Itadakimasu Gue gak tau ini enaknya dari mana sih Tapi ini viral woy Woy Kalo udah mau muntah gak usah-gakusah Yo basirin racanya Tolong dong Mau cobain gak lebih banyak? Gak Aneh sih Gue gak bisa sih Iya jujur ini aneh banget sih Kayak Aku suka banget cekan sama bawang Tapi ini aneh Gak kuat gue Nih Lagi ya Jelasin rasanya Rasanya tuh kayak bawang mentah gitu kan Pedas-pedas Terus Seri racanya ini pedas Habis itu asem Karena memang ciri khasnya Thailand itu itu kan Pedas asem gitu kan Terus yang bikin gak enaknya tuh ada Kalian tau gak sih kalo misalnya makan bawang mentah Ada rasa pedas-pedasnya gitu Iya Ada rasa pedas-pedasnya gitu Jadi gak enak Iya Kalo misalnya bawangnya ini matang enak mungkin Iya yang lembek gitu ya Iya Gue makan deh karena udah diambil Mahi garing juga Bawangnya tuh mencah Iya Tapi nih yang cobain ini ya Ada dua gelombang Ada yang suka banget Ada yang kayak kita Iya Iya Oke Sekarang kita lanjut ke makanan viral selanjutnya Oke guys jadi makanan selanjutnya Ini ada permen Bula dunia korea Jadi ini kayak viral Gara-gara orang korea Makannya kayak gini Ini udah gue cuci Terus Ini makannya kayak gini Ini kan Nah kayak gini kan Bula dunia Terus di ujungnya tuh ada kayak moncong gitu loh Nah jadi orang koreanya itu makannya gini Ini kan moncong Taruh depan Terus ini digigit Hah? Ini makan Jadi moncong di depan dulu nih Gini Buka Gini langsung Rasanya asam-asam segar gitu Terus dalamnya tuh ada kayak strawberry jam gitu Dan dia ada berbagai macam bentuk juga Tapi yang paling viral itu Yang paling viral tuh yang bola dunia Sama yang sepak bola Tapi ternyata ada sebanyak ini guys Pokoknya ada sepak bola Bola pingpong Ketau ini bola apa Pokoknya segini itu Satu jutaan Iya Iya Satu poin juga kalau gak salah Mahal banget Satunya ini Gara-gara ongkir ya? Enggak Satunya ini 25 ribu Emang mahal dari sana Emang mahal Karena ini viral Tapi untuk rasanya gimana? Iya agak susah Kayak rata-rata ada yang peko Ini rasanya sama semua ya berarti ya? Gue gak tau Makanya ayo kita coba beberapa yuk Gue coba yang ini Gue juga mau coba yang sepak bola Lu berarti kita harus cuci lu ini? Gak usah Sebenernya makannya bisa diginiin kan? Oh langsung disedot gitu ya Tuh bisa kayak gini kan? Pencet pake jari Iya Terus langsung sedot Berarti makannya kita harus gini Di depan kamera gini Ini kita pencet nih ya Gimana ya? Gak bisa Sedot, sedot Enak-enak bola dingin ya sih? Tanda bolas Iya emang Kayak kena tipu dekit gak sih? Ini lahannya kurang enak sih Menurut aku gak worth it sih guys Mending kalian cobain marshmallow yang isinya buah itu Mirip banget rasanya Cuman luarnya tuh permen jelly Tapi gak yang enak juga gitu Enggak sih Permennya tuh kayak permen jelly Asam Tapi lebih soft Terus dalemnya tuh ada kayak fruit sauce-nya gitu Jadi karena cara makannya unik aja sih Tapi menurut gue jorok Soalnya nih Ini kan udah manget-manget gitu kan? Jadi nanti dia keluar lewat situ Padahal itu gak disegel nih Ini kan ada kayak gini Dia keluar lewat sini Jadi kayak jorok gitu gak sih? Oke guys Jadi ini dia Menurut lu worth it gak? Kalau menurut gue Kalau mau beli ya Mau cobain Mending yang rasa bola dunia Lebih enak Tapi kita belum cobain yang lain Tapi diantara sepak bola dan bola dunia Enak Gue gak tau yang sepak bola rasanya apa Iya Kayak permen udah gak fresh gitu loh Kalau bola dunia enak ya? Kalau yang ini enak? Enak Yang ini enak Enak Oke guys Kalau mau cobain oke lah Kita lanjut lagi ke makanan viral selanjutnya Oke guys Sekarang waktunya untuk makan Tadaaa Nasi mentai Ini sempet viral di TikTok Karena cara bikinnya tuh gampang Tinggal nasi Abis itu di layer sama Pokoknya tinggal di layer-layer aja sebenernya salmon Abis itu mentai Mentai itu apa? Kena mentai Iya betul Mentai itu adalah Kena mentai Jadi mentai itu Beneran Lo gak tau Kenapa ini kayak banyak rambut-rambut udang ya? Cabe diiris tipis-tipis Iya kan? Iya betul Kok lu kepikirannya? Iya lah Ini spicy mayo Ini cheese mayo Gue terakhir kali makan mentai gue sakit Kenapa gitu? Soalnya mayonya banyak banget Gue gak kuat asam lambungnya Jadi mentai itu adalah mayo campur-cabe Jadi ini ada cabenya? Cobain deh Itadakimasu Itadakimasu Dan kita nasinya pake yang butter ya? Iya butter rice Ini tuh Nen-nen Eh pokoknya kayak Sebenernya ini gak gitu jelas Bentuknya kayak abstract gitu Aduh gue pegel Coba ini gue tap Ananya udah mending pake itu lah Nggak pedes kok ini gue punya jatuh pokoknya kayak gini guys butter rice tapi ini beda sih sama kalau misalnya bikin sendiri gue kasih lihat ini nih lah ikannya, salmonnya tebal banget hampir setebal nasinya iya kan? lapisan ikannya hampir setebal sama nasinya ini salmon keju ini salmon cabet aduh punya gue lumayan pedes sih gimana enak kok? enak? salah satu makanan viral yang lumayan enak ya sejauh ini nih yang paling enak gak? iya sama roti lah gue masih lebih suka roti sih kalau gue masih suka ini kalau ini mentainya karena agak mahal jadi dia di mayonya tuh ada telur-telur ikannya kecil ya telur ikannya kecil ya tapi misalnya kalian belum pernah coba terus kalian suka yang asem-asem creamy kalian harus banget cobain mentai rice ya gue biasa aja tapi kalau kebanyakan enak sih tapi ini pas ya kayaknya jadi lu enak ya siapa? belum semoga gue gak sakit ya kalau gue sakit berarti videonya di CDA dulu habis aku bakal lanjut nanti makannya oke guys jadi nanti kita bakal lanjut lagi untuk makan makanan viral selanjutnya sekarang sih gue udah kencang banget sih bagaimana dengan anda? saya kencang banget gak? enggak oke guys selanjutnya kemampi bye-bye oke guys jadi ini udah waktunya untuk kita ngamain lagi karena kita udah bisa makan ya dan disini udah ada makanan yang nge-hits banget akhir-akhirin nih ini salah satu makanan yang lu pernah coba kan? ini makanan viral selama pandemi kan? enak gak? enak gak? enak coba kita coba ya guys aku sempet ketagihan sama ini sih beberapa saat cuman aku udah lumayan lama gak makan ini enggak bentar pakai saus ini pakai saus ini tadaaa itu apa? salted caramel coba deh tapi kayaknya lu gak suka deh tapi gue sih suka banget kayak sama aja rasanya ya coba gue coba ini doang nih ini enak banget sih ini rasanya nyambung tapi gak gitu suka kan? jadi terlalu manis jadinya makanya gue ambilin dulu dikit ini cara bikinnya lumayan ribet sih makanya harganya lumayan mahal gue pernah bikin loh berhasil loh Bapak berhasil dong berhasil dong hmmm tembak ini makanan street food dari Mbak Iraman Jakarta Korea dah dah lu Oh Korea ya? ini tuh rasanya kayak burternya tuh kayak langsung nyebar gitu gak sih baunya di mulut Gak ini tuh au kalo misalnya makan ya terasa banget burternya butter dari mana? lo tau kan itu layer-layer kan? nah buat bikin layer-layer itu tepung dilapisin butter tepung butter-tepung butter jadi dia tipis-tipis harus crunchy ga gitu berasa sih gue kayak ya pokoknya enak gitu cuman gue susah mendeskripsikannya yang penting enak rasanya oke guys sekarang kita akan bikin resep makanan viral selanjutnya ini pertama-tama kita masukin telur itu punya lo atau punya gue? punya lo lalu kita masukin bumbu ini kita pake telur Jepang ya jadi aman banget kalo dimakan mentah kalo misalnya kalian mau ikutnya bikin mendingin pake telur Jepang sih soalnya kalo telur yang biasa takutnya ya ada virusnya takutnya terus kita pake bawang lo banyak apa engga bawangnya? iya mau bawang putih yang udah dicincang-cincang terus gini ya terus kita taruh mayonaise terus pake air hangat dulu panas gitu pake air di milu aja pake air di milu lu udah matiin nanti mie gue ya? soalnya udah mendidih lu mau mie nya kayak bubur udah mendidih banget nah ini di sini dulu eh eh yaudah ini punya lo eh yaudah dipunya lo aja ya ampun jadi di sini dulu terus diaduk-aduk dulu ini disini disuruh diaduk-aduk dulu ini sama aja oke guys sekarang kita akan tuang mie nya wuuu kok lu masaknya serius banget sih kayak lagi jadi chef beneran serius loh buahnya kayaknya lo kebanyakan deh kenapa? oh tapi preferensi sih kalo misalnya suka yang kental boleh gua kayak asin-asin banget coba ini asin banget ya iya asin wah buahnya pas kita pindah ya berarti ya? oke guys mari kita makan oke guys jadi ini dia makanan viral yang dari tiktok masaknya lumayan capek enggak mari kita coba cobain cobain gimana rasanya? hmm enak rasanya jadi berubah banget deh kayak ini gua gak tau kenapa tapi gua ngerasain kayak ikan peri kalo gue jadi rasanya jadi lebih soft gitu tadinya kan kayak pedes banget tajem banget asin banget gitu oh iya jadi gak pedes sama sekali jadi lebih soft iya kak? gimana? tapi enakan biasa apa ini? yang biasa tapi ini juga enak sih not bad panis kok gua makan ini ya? mencuat gini ya? lu juga sih ini gak separah gua wih liatlah perbandingannya terus bawangnya jangan kebanyakan guys punya aku sebenernya agak kebanyakan tapi aku kan suka bawang bawangnya mentah jadi kayak tapi gua suka-suka aja sih habis oke guys jadi menu terakhirnya kali ini adalah dessert sekarang aku ambil dulu bentar ya oke guys jadi menu terakhir hari ini adalah ini emang viral gua bingung sih lu ngapain aja dirumah gua gak tau ini viral hmm lu gak tau lu tau mainnya apa? kue lupa gua nangis tapi tau kan ini es krim? eee enggak gua kira kue disini gua metu potongnya enggak, gua cuma mau dikit doang aku gak gitu suka iya iya gua potongnya dikit nih ini aku sorry banget guys sudah nilakan sedikit tapi dirumah aku pada gak doyan juga jadi aku kayak mau beli lagi sayang gak sedikit itu juga sih segini ya wih potongnya gini aja nah cakep ini tuh kemaren sempet viral pas awal-awal pandemi kalo gak salah sampe kayak orang-orang tuh nge hunting-huntingin ke minimarket-mini market itu ini cuma kosong terus ini tuh katanya dulu es krim kayaknya orang jaman dulu kita gak pernah makannya gua bahkan gak pernah tau ada ini gua kan orang jaman modern bukan orang jaman dulu kakak jaman dulunya pas umur-umur kita kecil kan jaman dulu banget gitu terus ini tuh harganya kayak 50 ribuan ke atas cuman emang banyak juga sih ya jaman dulunya kapan? apakah 100 tahun lalu? 200 tahun lalu? aduh mungkin bisa jadi 100 tahun lalu sih ya guys aku pernah bikin juga loh di channel youtube aku bentuknya sih lebih bagus daripada ini tapi ini kan udah dibekep ya kalo punya aku kan fresh yaudah kita cobain nanti lu mau bentuknya sih unik ya kayak kue soalnya bentuknya iya kayak kue kue banget tapi ini es krim dia enak sih karena dia es krimnya tuh ada yang lembut ada yang kerasnya gitu loh gua sih gak suka tapi enakan es krim biasa apa ini? es krim yang harganya berapa ini sih? 60 an kayaknya menurut gua masih oke sih masih enak dan bentuknya unik terus bisa dapet banyak tapi mungkin karena gua gak suka coklat kalian jadi mau lagi disuka soalnya ini coklat banget walaupun coklat banget ada vanila nya tapi coklat coklat banget walaupun es krimnya putih tapi ini lebih dominan coklat lebih dominan rasa coklatnya menurut gua yang paling enak yang mana? menurut gua yang paling enak itu itu nya sih toastnya roti roti yang paling gak enak acar tadi kita makan apa aja ya? gua banyak banget sih kalo menurut gua ramen serius? wow ramen paling enak terus paling gak enak bener bawang gua bingung banget sama yang suka berarti kalo yang suka berarti suka gadoin bawang mentah dong? iya coba aja tanya nih yang komen mereka udah pernah coba yang mana paling suka yang mana oh iya guys coba kalian makanan viral versi kalian selama pandemi itu apa? coba kalian komen yang favorit kalian sama menurut kalian makanan viral selama pandemi yang paling zonk itu apa? oke guys jadi segitu dulu video dari kita semoga kalian suka sama video kali ini dan gimana? kesan-pesan yang cobain makanan viral? seru sih karena makanan gratis kan? soalnya kalo gua yang cobain doang rata-rata gua udah pernah coba jadi kayak agak seru gitu kan jadi aku bawa manusia perubah satu ini yang gua udah pernah coba tadi satu ya? rovel oh rovel iya 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 itu parah sih kalo gua pernah coba oke guys thank you for watching and see you in the next video bye bye